Salah satu fitur yang boleh saya bilang underrated di Instagram adalah live. Dan sebetulnya itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Sebetulnya gimana cara manfaatin Instagram live dengan baik dan benar, termasuk gimana cara optimasinya. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan sesuai dengan tadi saya bilang, topik kita hari ini adalah sebenarnya bicara tentang gimana cara live di Instagram termasuk optimasinya. Agar live kita bisa lebih optimal, lebih rame, minimal, Anda bisa dapat respon yang jauh lebih baik dan gimana cara agar live-nya bisa lebih rame. Hal yang menarik dari Instagram live adalah salah satu fitur yang boleh saya bilang cukup underrated dan jarang banget dimaksimalkan oleh orang Indonesia. Mengingat memang live itu jadi salah satu tantangan tersendiri karena memang kita harus interaktif secara langsung. Tapi bukan berarti kita bisa, nggak bisa mengoptimalkannya. Nah, di video kali ini kita nggak salah-salah belajar langsung, langsung aja kita cek di HP. Jadi, saya langsung login di HP, dimana kalau Anda perhatikan di sini, salah satu fitur live selain dari dia lebih bagus karena dia bisa muncul di live, di sticky, di pojok bagian story. Tentunya ini salah satu fitur yang pentingnya pengen sebisa mungkin kita maksimalkan. Tapi dalam live, kita bisa menggunakan hal yang menarik adalah saat kita buat live, tanda plus, kemudian klik live. Di sini, Anda bisa perhatikan bahwa kita bisa menambahkan namanya fitur schedule. Jadi, kalau fitur schedule, ada gambar kayak logo di sebelah kanan, ya sebelah kiri gitu ya. Sebelah kiri ada kayak bentuk kalender. Saat kita klik, kita bisa membuat namanya video title untuk scheduling langsung, sebetulnya. Jadi, di sini Anda bisa buat Q&A. Di sini saya buatnya testing aja ya, biar Anda ada bayangan. Kemudian kita bisa masukkan start time, dimana start time ini kita bisa ngatur jam berapa sih kita mau buat misalnya besok atau besok ya, jam hari Jumat misalnya gitu ya. Jumat 13 misalnya di jam berapa nih, jam 9 pagi misalnya. Aneh ya, jam 7 deh. Atau misalnya jam 16 deh, jam 17. 17 ya, jam 17 sore besok misalnya gitu ya. Jadi besok sore, kemudian kita klik done, maka dia akan ada tombol schedule live video. Nah, saat kita melakukan schedule live video di sini, maka di sini dia bilang bahwa your live video is scheduled. Anda harus mempromosikan juga kan live ini dengan cara Anda buat share. Anda bisa buat dalam bentuk postingan, bisa buat dalam bentuk story, bisa buat dalam bentuk link. Link ini yang bisa Anda sebar ke grup seperti grup WhatsApp, grup Telegram, email mungkin. Jadi, banyak yang bisa Anda pakai gitu ya. Tapi, hal yang mungkin common buat Anda pakai bisa masukkan di dalam story. Jadi, saat di story, Anda bisa masukkan untuk bisa orang lihat story Anda, kemudian dia bisa dapat reminder agar ya, besok Anda nge-live gitu ya. Di mana dia bisa lihat story kita, saat dia klik remind nih, dia bisa muncul. Salah satu feature yang jadi favorit juga dan optimal, nggak cuma sekedar remind adalah saat kita masukkan sticker, di mana kita bisa memanfaatkan yang namanya quiz. Quiz, bukan quiz ya, bentar, quiz bisa Anda pakai juga dalam slide pertama untuk bisa dapat bayangan, kira-kira topik apa mungkin yang Anda mau bahas, itu bisa dalam satu part gitu ya. Di yang lain juga Anda bisa menggunakan feature namanya question, di mana question ini akan menjadi otomatis bahan yang bisa Anda langsung tag saat Anda live besok gitu ya, di mana orang bisa masukkan, misalnya punya pertanyaan, tulis di sini misalnya. Sehingga saat Anda orang juga lihat bahwa ada live besok gitu ya, kemudian dia bisa tulisin pertanyaan tertentu, Anda juga bisa menuliskan konteks di sini, juga boleh dengan teks, misalnya besok tentang, nah misalnya seperti ini gitu ya, Anda bisa ngasih konteks seperti ini agar, dengan deskripsi tentu agar orang bisa nangkep nih saat lihat story kita, apa yang dibahas besok gitu ya, jam berapa orang bisa preparing, dan kalau dia punya pertanyaan dia juga bisa ngasih di awal, sebenarnya kayak gitu. Hal menarik sekali lagi adalah saat kita live di cara langsung, kita bisa langsung tag orang dan muncul feature question. Nah, ini yang kita lakukan saat kita bisa mempromosikan story, sekali lagi, sorry, live kita di Instagram story. Nah, misalnya di sini saya akan discard gitu ya, untuk live, di mana saya mau tampilin kepada Anda, saat kita memakai feature yang namanya schedule live, ini yang paling bagus adalah saat kita udah buat postingan, kemudian itu bisa membuat orang berkunjung ke profil kita, ada menu yang namanya live video, di mana orang akan dapat, bisa melihat gitu ya, bahwa di profil kita ada notifikasi yang teman-teman bisa lihat ya, ada namanya live video, Q&A, dan lain-lain, di mana itu bisa menjadi hal yang menarik buat orang untuk kunjungin, dan orang bisa biasanya akan remind. Saya akan coba cek dari akun saya, oke, saat saya akan ngecek, nah ini akun yang lain gitu ya, saat saya klik di sini teman-teman, maka muncul feature saya bisa dapat reminder, bahwa saat nanti live-nya muncul, saya akan diingatkan sebetulnya. Jadi saat saya klik remind, reminder on, dia akan mengingatkan pada saya sebetulnya. Nah, hal yang sebaliknya saat kita lihat di akunnya kita, sebagai akun yang live gitu ya, di dalam notifikasi kita juga akan dapat beberapa notifikasi saat dia, kadang-kadang dia bisa muncul saat dia minta diingatin sebetulnya, ada beberapa orang yang minta diingatkan, plus kalau ada orang-orang yang bertanya di dalam question box tadi, juga akan muncul seperti yang teman-teman lihat tuh, responded to your question sticker, jadi yang bentuknya yang sebelah, yang di story ya, yang seperti ini, oke, yang seperti ini, kemudian yang di bawah, jadi ini juga bisa, teman-teman bisa perhatikan bahwa, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kita langsung pin gitu ya, di dalam saat kita live besok. sehingga sekali lagi satu, setiap pengunjung yang melihat profil Anda itu langsung bisa melihat secara langsung informasi bahwa Anda melakukan live besok gitu ya, saat dia berkunjung ke profil kita, kedua, dia bisa juga mendapatkan reminder dari Instagram story Anda, ketiga, Anda juga bisa mempromosikan link-link live Anda langsung dari link seperti kayak WhatsApp, Telegram, email, dan lain-lain, sehingga Anda bisa mempromosikan lebih cepat gitu ya, bahwa mengumumkan, bahwa Anda beneran ada live gitu ya, dan orang bisa langsung berinteraksi pada Anda jauh sebelum live benerannya, karena kan kadang-kadang orang nggak terlalu bisa hapal banget gitu ya, dan saat ada feature remind ini akan sangat membantu sekali. Di sisi lain juga Anda bisa tetap mengedit ulang apa yang Anda lakukan gitu ya, termasuk mengambil link story untuk ke live Anda, untuk dapatkan reminder dan lain-lain. Nah, saat Anda juga ingin meng-cancel, Anda bisa edit live video Anda, kemudian klik aja cancel, di mana saat cancel ini, orang-orang yang tadi sudah dapatkan remind akan diberitahu oleh si Instagram. Nah, seperti ini saya akan coba buka di saya, karena tadi kita minta reminder gitu ya. Jadi, idealnya nanti si Instagram akan memberi informasi pada kita dalam bentuk notif gitu ya, di sini dalam bentuk ya sekali lagi informasi bahwa ya live kita tuh dibatalkan oleh si orang yang tadi ngelive gitu ya. Jadi, sebetulnya itu yang bisa Anda lakukan dalam mengoptimasi Instagram live pada Instagram Anda tentunya, agar jauh lebih rame, jauh lebih banyak yang datang saat live, terutama Anda bisa mempromosikan jauh lebih cepat Instagram live langsung di akun Instagram Anda. Kurang lebih, itu cara kita bisa memanfaatkan atau membuat Instagram live, termasuk mengoptimalkannya. Dan kalau memang Anda suka dengan topik-topik seperti ini, pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini, Anda juga bisa tuliskan komentar-komentar. Kalau Anda butuh topik-topik yang lain gitu ya, atau Anda punya pertanyaan, atau mungkin Anda sekedar memberikan feedback pada kita tentang seperti apa sih informasi di video kali ini, bermanfaat atau tidak gitu ya, menarik atau tidak. Dan kurang lebih sekali lagi, itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.